Di sini juga memiliki permainan jembatan gantung Kalau makan di sini, sambal ini yang paling nakal nih, paling jahat sekali Kepada semua sahabat Dabro, sebelum menonton konten dokumentasi Dabro di channel Youtube Virtual Kampung ini Agar segera menekan tombol subscribe di bawah layar Youtube ini Silahkan tonton video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, Dabro ditemani dan dikawal langsung oleh seorang perantau Minang Tangerang Beliau adalah Adinda Ferdinal yang juga merupakan pemilik toko farisa kerudung Yang menyediakan segala perlengkapan umroh dan haji Serta juga segala macam jenis dan mode pakaian muslim-muslimah Bagi sahabat Dabro yang membutuhkan perlengkapan umroh dan haji Serta pakaian muslim-muslimah bisa langsung memesannya ke nomor yang ada di layar ini Dan perjalanan touring Badun Sanak Tampu Batik kita kali ini Adalah ke daerah kota Payakumbu dalam rangka mentradisikan Semangat pembangunan non-infrastruktur silaturahmi di ranah Minang Tepatnya di kota Payakumbu Selatan Walaupun cuaca dingin dan hujan lebat Semua itu tidak menghalangi kita untuk bersilaturahmi no limits Dan tujuan kita kali ini adalah ke rumah salah satu tokoh masyarakat Dan praktisi petani budidaya Ubikayu kota Payakumbu Beliau adalah Mama Basah Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Tadi di tempat hujuan yang berada di kota Payakumbu. Kita berada di salah satu rumah tokoh masyarakat kota Payakumbu sebagai penggiat petani organik, kalau tidak salah. Sebenarnya, yuk kita solat lagi hujuan. Setelah menikmati santap maka malam berjamaah serta ngobrol-ngobrol santai dan rilek, bersama Mamak Basa ini, Dabro dengan Adinda Ferdinal beristirahat dan minap di rumah Mamak Basa ini. Kemanapun Dabro pergi, suasana selalu cair dan berjalan dengan harmoni serta penuh keakerapan tanpa beban. Bahkan, Mamak Basa juga bercerita tentang kisah wali nagari di negeri antah-barantah yang suka mengganyi minggat dari rumah istri. Bahkan kita bercerita tentang bapak rakyat yang suka menggoda istri orang di sudut kampung tertinggal yang hampir seketahuan. Semuanya mengalir dengan lelucon dan tawa canda yang mengasihkan. Ibu, dini hari kita langsung dibangunkan oleh Mamak Basa. Langsung lanjut ngobrol santai dan menikmati sarapan pagi. Setelah Mamak Basa tahu Dabro adalah seorang youtuber iseng-isengan dan jurnal independen yang suka menulis serta mendokumentasikan setiap momen dan perjalanan. Mamak Basa seakan tidak sabar lagi untuk mengajak Dabro turing keliling memperkenalkan setiap potensi yang ada di daerah beliau. Tidak ingin melewatkan kesempatan, Mamak Basa langsung membawa dan mengajak Dabro ke suatu tempat bagus dan indah yang ada di daerah beliau. Nama tempat ini adalah Panorama Ampanggadang, sebuah tempat wisata keluarga yang ada di kota Payakumbu. Karena Dabro ke Panorama Ampanggadang ini bersama Mamak Basa, jadi Dabro masuk tidak membayar sama sekali. Kebetulan hari masih pagi, jadi pengunjung pun masih sepi. Dabro ke Panorama Ampanggadang ini bersama Bapak Basa yang ada di kota. Paya Kumbu Selatan. Paya Kumbu Selatan. Mete, kok dimana nama-nama pete? Panorama Ampangan, Paya Kumbu Selatan. Paya Kumbu Selatan. Ini lahan kita ini pete ya. Kebun Cengke. Pokok, kok kebak. Nah itu kota-kota. Dari sini kota Payakumbu juga terlihat dengan jelas. Tepat sekali berada di atas panorama kota Payakumbu. Ampangan. Ampangan. Pertamaины. Ampangan. Ampangan. Saya untuk melihat jalan-jalan. Jalan kirim pile dengan muntis. Lelah terus emang jalan. Dan mereka dan mereka tidak lebih mem feliz Hope, mereka memperkenalkan dalam komunikasi. Sebenarnya, kami akan melihat situated yang tidak ada di sini. Saya tidak memperkenalkan babies. Saya tidak mencari dengan holiday. Saya tidak menyatapi dan saya tidak menjadi serangan. Saya tidak boleh membahas pria para 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 para. Oleh masyarakat di sini, tempat ini lebih dikenal dengan sebutan panorama Ampangan. Panorama Ampangan ini terletak di sebelah selatan di atas kota Payakumbu dan berada di bawah kaki gunung Sago, 50 kota Sumatera Barat. Dari pusat kota Payakumbu, untuk menuju ke panorama Ampangan ini, pengunjung harus menempuh sekitar 15 menit perjalanan dengan berkendaraan. Tempatnya sangat tersembunyi dan hanya masyarakat di sekitar sini saja yang tahu. Dari panorama Ampangan ini, kita bisa melihat dan menyaksikan hamparan daratan kota Payakumbu dan Elo. Tempat ini tadinya hanya berupa lahan yang terbengkalai. Namun oleh pemerintah kota Payakumbu dirubah dan disulap, permanen menjadi tempat wisata keluarga yang bersih dan ramah lingkungan. Sering pemerintah kota Payakumbu juga membuat acara yang melibatkan masyarakat banyak, seperti gerak jalan santai lintas alam, membuatnya di kawasan panorama Ampangan ini. Terima kasih telah menonton! Panorama Ampangan ini berada di daerah Payakumbu Selatan, tempatnya berada di bawah kaki gunung Sago. Pemerintah Kota Payakumbu selatan di daerah Payakumbu. Pemerintah Kota Payakumbu selatan di daerah Payakumbu. Untuk bisa masuk ke lokasi wisata panorama Ampangan ini Setiap pengunjung dikenakan biaya tiket 7.000 rupiah Ada yang luar biasa dari panorama Ampangan ini Setelah Dabro mengumpulkan data tentang kawasan ini Tempatnya yang strategis menyimpan nilai histori yang mengagumkan Kawasan panorama Ampangan ini dulunya itu memiliki peran penting Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia Pada masa agresi militer Belanda ke-2 tahun 1948-1949 Ketika itu pemerintah Republik Indonesia dialihkan sementara ke kota Bukit Tinggi Di bawah kepemimpinan Presiden Sapruddin Prawira Negara Yang kebetulan salah satu buyut Dabro yang bernama Tanbasa Van Derwits Atau orang lebih mengenal beliau sebagai Tanbasa Van Royek Adalah merupakan pengawal pribadi Presiden PDRI Sapruddin Prawira Negara Nah pada saat itu daerah di selatan kota Payakumbu ini Menjadi salah satu markas dan titik tumpu pusat pertahanan Dari kekuatan militer pemerintah daerah Republik Indonesia Dan moyang Dabro Tanbasa itu sangat hafal dengan cerita Dari isi buku tenggelamnya kapal Panderwits yang ditulis oleh Bu Yamka Itu sebabnya beliau dipanggil orang sebagai Tanbasa Van Royek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton